Menghitung mundur 3, 2, 1, selamat datang di Temu Inklusi 2018 22-25 Oktober 2018 Berikut adalah tenda-tenda yang dipasang di lapangan desa Pelemputan Dengan di tengah-tengah lapangan utama, panggung utama dari Temu Inklusi 2018 Orang-orang terlihat memakai payung karena kondisi waktu itu sedang panas Dan lapangan begitu ramai dengan orang-orang yang sedang berlalu lalang Untuk menyaksikan Temu Inklusi 2018 Berikut adalah beberapa foto dari peserta Temu Inklusi dan panitia Temu Inklusi Yang sedang registrasi dan check-in untuk mengikuti semua kegiatan Temu Inklusi Dan di malam hari ada penampilan-penampilan dari para peserta Berikut juga ada foto persiapan acara pembukaan Temu Inklusi Beberapa difabel pengguna kurisiroda dibantu oleh tim SAR Yang merupakan salah satu relawan dari Temu Inklusi Kemudian ada beberapa pejabat yang menghadiri acara pembukaan Temu Inklusi Dan sekira ratusan peserta sedang memadati panggung utama untuk menyaksikan Dan mendengarkan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh salah satunya Direktur SIGAP Indonesia Sambutan juga dibuka oleh Wakil Gubernur DIY Kemudian setelah itu ada foto bersama para pejabat dan Direktur SIGAP itu sendiri Dan penanda tanganan MOU antara lembaga sikap dengan komisi duisial tentang pemantauan perilaku hakim Ya disini ada foto Dr. Farid Wajiti Kemudian disambung dengan beberapa perform dari peserta Temu Inklusi Dilanjutkan dengan diskusi seminar nasional kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong perlindungan hukum Ya beberapa, lima pemateri dan satu moderator sedang di depan Kemudian setelah itu dilanjut dengan appreciative inquiry Disini ada beberapa foto peserta sedang mengikuti sesi appreciative inquiry ini Nah disini salah satu pemantik dari appreciative inquiry, Purwanti Sedang memaparkan program yang ada di SIGAP terkait dengan pelindungan hukum Bagaimana membangun desa-desa akan inklusi terhadap di Babel Kemudian bagaimana menguatkan kawan-kawan di Babel Agar memiliki peran yang strategis dalam perencanaan pembangunan desa Serta dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di desa Dilanjut dengan kemudian seminar nasional lanjutan Yaitu yang kedua merintis layanan keuangan Kemudian ada peserta sedang mendengarkan seminar nasional merintis layanan keuangan yang inklusif bagi di Babel Dan di malam hari 23 Oktober 2018 ada refleksi temu inklusi 2014 dan 2016 Yang sudah jika melaksanakan dua temu inklusi sebelumnya Kemudian disambung di panggung utama ada pentas seni budaya Nusantara yang menampilkan kesenian desa dan bakat para peserta Di sini beberapa orang sedang menampilkan semacam tarian kebudayaan dari desa setempat Masih di panggung utama Para penampil sedang menunjukkan sebuah tarian dan dilanjutkan dengan Pembacaan oleh para penampil Bagaimana engkau bercerita Bagaimana mempercayai kejuduranmu Dan berkesimpulan Sangat sulit mempercayai kebenaran Hari ketiga 24 Oktober 2018 Lokakarya tematik Terdapat 11 lokakarya tematik paralel Yang pertama tata kelola desa inklusi Yang kedua tata kelola kota Yang ketiga peradilan inklusif Yang keempat partisipasi politik Dan selanjutnya Ini adalah foto salah satu dari tema diskusi tematik Tata kelola desa inklusif Di mana ada direktur sigap di sana Yang mengisi acara Menjadi komantik Ada tema peradilan inklusif Dengan tema keadilan hukum Dan foto selanjutnya adalah partisipasi politik di bubble Yang merupakan salah satu dari tema diskusi tematik Salah satu pemantik adalah Ishak Salim Ketua Ketua Perdik Di sini ada Salah satu jurubasa isyarat Perilawan Temu inklusif yang sedang Menerjemahkan Materi yang disampaikan oleh Ishak Salim Kemudian Tema selanjutnya Partisipasi di bubble Dalam pembangunan Upaya pencapaian tujuan dan pembangunan Berkelanjutan SDGs Ada Mas Triwahyu di sana Yang mengisi Dan memantik Diskusi tersebut Kemudian selanjutnya Diskusi tematik yang Digelar kompak Kemudian ada dari Pusham UII Lihat di sini Beberapa Keserta sedang Mengikuti diskusi tematik Masing-masing diskusi tematik Ada terdapat Satu penerjemah Bahasa isyarat Selanjutnya Media dan Difable Beberapa Peserta sedang Fokus Mengikuti Diskusi tematik Yang bertema Media dan Difable Yang dilaksanakan Atau digelar oleh SIGAP Kemudian ada Diskusi selanjutnya Terlihat di sini Pak Setia Adi Purwanto Sedang mengikuti Salah satu diskusi tematik Agama Budaya Dan Difable Tema selanjutnya Pemberdayaan masyarakat Untuk Kesehatan mental Yang juga Salah satu Bagian dari Diskusi tematik Temuin fungsi 2018 Kali ini Perlaksanaannya Dibawah Koordinasi Sekretaris Oke Setelah diskusi tematik Beralih lagi Ke seminar nasional Yang ketiga Membunyukan SDGs Sampai ke desa Salah satu Pemantik di depan Selamat pengini Yang ketiga Kemudian Dilanjut Bersama dengan Game Inklusi Nomor kursi roda Dan Yang diikuti oleh Polisian Dan TNI Salah satu TNI Sedang mengikuti Salah satu Perlombaan Puzzle Dengan menggunakan Kursi roda Salah satu Peserta Sedang menyusun Kata Demi kata Hingga Membentuk Sebuah Kalimat Kursi Game Inklusi Selanjutnya Adalah Mengoper Karet Oleh Menggunakan Dengan sedotan Beberapa Peserta Semua Kutunya Kemudian Dilanjut Dengan Penta Seni Budaya Nusantara Dari Desa Dan Peserta Pada Malang Harinya Masih Di 24 Oktober 2018 Penampil Sedang melakukan Tarik Kuda Lumping Di sini Dua orang Menari Di panggung Ita Sedang menari Tarik Kuda Lumping Salah satu Penampil Laki-laki Sedang Mencoba Memainkan Teater Penampil Dari Peserta Ada Eki Atau peserta Dipanggung Itama Sedang Menyebarkan Benderanya Raku Di Di Atas Isinan Kata Infusi 25 Oktober 2018 Senam Infusi Hiburan Dan Pembagian Workplace Para Peserta Dan Masyarakat Sekitar Sedang Mengikuti Senam Infusi Yang Dipanggung Tiga Instruktur Senam Para Peserta Lebih banyak Ibu-ibu Dilanjut Dengan Rombongan Kesenian Dari Desa Penampil Kesenian Yang Dikampilkan Sebuah Tarian Kuda Lumpeng Beberapa Orang Sedang Bertarung Menggunakan Kuda Yang Terbuat Kuda Disini Terlihat Beberapa Anak Sekolah Pasar Sedang Menunggu Doorpress Yang Dibagikan Dan Beberapa Mendapatkan Doorpress Dari Sambutan Penutupan Penampilasi 2018 Oleh Direktur Sigab Soeharto Pada Siang Peribu Ini Berkegiatan Selama Dari Hari Senin Sampai Hari Ini Mudah-mudahan Apa yang telah Kita Lakukan Bisa Memberikan Manfaat Yang Besar Untuk Pengembangan Inklusi Di Indonesia Kami Tidak Banyak Memberikan Sambutan Tetapi Lebih Kepada Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Jajaran Panitia Kepada Seluruh Jajaran Relawan Dan Voluntir Kepada Seluruh Jajaran Perangkat Desa Kepada Seluruh Pengisi Acara Yang telah Membuat Acara Ini Menjadi Semarak Menjadi Lebih Hidup Dan Tadi pagi Kita Bersama-sama Mengikuti Senam Bersama-sama Mengikuti Hiburan-hiburan Yang Yang itu Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Jarak Tidak Ada Pembatas Antara Difable Dengan Masyarakat Pada Umumnya Inilah Yang kita Inginkan Dari Inklusi Tersebut Dan Kami Berharap Bersama Agar Ini Inklusi Bisa Benar-benar Berwujud Dari Pihak Polisian Dari Berbagai Seminar Kemarin Dari Berbagai Kekak Jawa Kemarin Dan Berbagai Event Yang Lain Menunjukkan Bahwa Kita Mempunyai Kepercayaan Diri Yang Kuat Bahwa Inklusi Sosial Itu Akan Terwujud Semoga Melampangkan Jalan Kipar Memudahkan Jalan Kita Untuk Mewujudkan Indonesia Inklusi Hidup Inklusi Sedang Memberikan Testimoni Pulangi ya Biar Lebih Semangat Hidup Inklusi Indonesia Inklusi Hidup Inklusi Hidup Inklusi Hidup Inklusi Hidup Inklusi Dan Sebagai Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Gunung Gidul Salah Satu Alat Reportasi Kereta Kepul Inklusi Untuk Para Keserta Gunung Gidul Terima Kasih Banyak Stand-stand Yang Berdiri Mulai Nampak Kursong Di Lepangan Desa Pelumputan Ibu 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 Sedang Memegang Ini Merupakan Sesuatu Yang Salah Satu Hasil Tani Desa Pelabutan Kesan Ini Kita Bawa Pulang Ke Tempat Kita Masih Beberapa Peserta Terlihat Sedang Makan Bersama Di Rumah Masing-masing Tempat Mereka Memang Terima kasih Banyak Tidak Bagaimana Sip Yang Bisa Disampaikan Kecuali Dan Disini Ada Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Sponsor Sponsor Kau Baga Yang Turut Bekerja Bersama Untuk Menyogarakan Pemua Inklusi 2018 Sampai Jumpa Pada Pemua Inklusi 2020 Di Bulukumba Sulawesi Selatan Sikap Indonesia